Rasulullah s.a.w. bersabda Rasulullah s.a.w. bersabda Rasulullah s.a.w. bersabda Rasulullah s.a.w. bersabda Sahabat Anas r.a.w. meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Tak satupun Nabi kecuali telah memperingatkan umatnya dari sang pendusta yang buta sebelah mata Matanya buta sebelah, sedangkan Allah tidak Di antara kedua matanya tertulis huruf kaf, fa, ro Begitulah Rasulullah s.a.w. mengawali perbincangannya tentang sosok Dajjal Kala itu, para sahabat bertanya, wahai Rasul, biasanya engkau bercerita banyak tentangnya Kali ini persingkatlah agar kami mengira bahwa dia sudah dekat dengan kami Agar dia sebentar lagi menampakkan diri kepada kami dari arah kebun kurmas sana Tak ada yang paling aku takuti dari kalian selain Dajjal Jika dia muncul di tengah kalian, akulah yang akan menjadi pembela kalian Namun, jika dia muncul dan aku tidak berada di tengah kalian Maka masing-masing kalian harus membela diri Setiap kalian harus bertanggung jawab atas dirinya Dan Allah adalah penggantiku bagi setiap muslim, papar Rasulullah Wahai Rasul, mohon gambarkan kepada kami seperti apa Dajjal itu Dia adalah sosok anak muda yang berambut tebal Mata kanannya melotot bak biji anggur yang mau keluar Cahaya mata kanannya hilang, sedangkan mata kirinya buta Dia mengaku sebagai Tuhan Di keningnya tertulis kata, kafir Tulisan itu terlihat jelas oleh orang yang beriman Dari mana dia munculnya, ya Rasul Dia muncul di antara Syam dan Irak Kemanapun dia pergi, selalu berbuat kerusakan di muka bumi Dimanakah dia tinggal, dan berapa lama tinggal di muka bumi Empat puluh hari, namun sehari bagaikan setahun Sehari bagaikan sebulan, sehari bagaikan seminggu Hari-harinya seperti hari-hari kalian Wahai Rasul, pada hari yang lamanya seperti setahun itu Cukupkah kami salat sehari Sedangkan bagi setiap muslim, salat laksana air kehidupan Dia tak bisa-bisa hidup tanpanya Tidak, ukurlah hari itu sebagaimana biasanya Aturlah waktu pada hari itu, meskipun rasanya seperti setahun Lantas, siapa saja yang menjadi pengikutnya, ya Rasul Pengikutnya 70 orang Yahudi Ashfahan dengan pakaian yang dihiasai warna hijau Seperti apa kecepatannya di bumi ini, ya Rasul Seperti hujan yang ditiup angin kencang, sehingga dia bisa sampai ke setiap telosok bumi Apakah dia akan masuk ke setiap negeri dan melakukan kerusakan di dalamnya Seluruh negeri akan dilaluinya, kecuali Makkah dan Madinah Keduanya akan dihalangi dan dijaga para malaikat yang baris berlapis-lapis Begitu sampai Madinah, Dajjal akan singgah di tanah kosong dengan tandus yang tak jauh darinya Madinah pun berguncang sebanyak tiga kali dan Allah akan mengeluarkan seluruh orang kafir dan munafik Lalu apa yang sebaiknya kami lakukan apabila Dajjal muncul dan kami masih hidup Larilah kalian ke gunung dan jangan berada di jalannya Sungguh, tidak ada perkara yang lebih besar sejak Adam diciptakan hingga hari kiamat kecuali perkara Dajjal Siapa di antara kalian yang bertemu dengannya, maka bacalah pembukaan surat Al-Kahfi Lalu apa yang akan dilakukannya? Dia akan mendatangi suatu kaum Kemudian mereka akan mengimani dan memenuhi perintahnya Ketika dia memerintah langit, langit akan hujan Ketika memerintah bumi, bumi langsung menumbuhkan tanaman Saat unta, sapi, dan ternak mereka pulang tubuhnya langsung tinggi, besar, gemuk, dan susunya melimpah Itulah ujian besar yang mengharuskan kita berlindung kepada Allah agar senantiasa tetap kokoh memegang agamanya Ketika melewati bekas bangunan yang telah diruntuhkan pemiliknya sejak lama Dia berkata, keluarkanlah harta simpananmu Harta simpanan itu pun menurutinya laksana lebah jantan yang berkerumun Itulah yang menyebabkan para pengikutnya semakin sesat Setelah itu, dia menemui dan menyeru kaum yang lain Namun kali ini, mereka menolak seruannya Keimanan mereka ditegukan oleh Allah Akhirnya, dia berpaling dari mereka Namun sepeninggalnya, mereka dilanda penderitaan Tak ada hujan yang turun di tengah mereka Tanah mereka kering dan gersang Akibatnya, mereka tidak memiliki harta atau ternak apapun Marilah kita memohon agar agama mereka senantiasa ditegukan Allah Ia Rasul, apakah Dajjal membawa sesuatu yang lain? Betul, di antara yang dibawa Dajjal saat kemunculannya adalah air dan api Yang terlihat air oleh manusia adalah api yang akan membakar Sedangkan yang terlihat api oleh mereka adalah air tawar yang sangat dingin Siapa saja di antara kalian yang menemuinya Maka pilihlah api karena ia sejatinya air tawar yang baik Demikian kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anasrat Liyalahu Anghu, nomor hadit 2937